Hai ini sudah berumur sekitar tiga tahun masih baru sebesar lengan kebap meliuk-liuk ini sini ya dari sini nih Hai Assalamualaikum lor dolor Hai sekali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara sebelum sampan membuat bonsai menyikapi bahan awal dasar ini dapat dari alam awal-awalnya tentunya kita harus ketahui gimana caranya membuat bonsai yang betul-betul kriteria jadi tidak segedar hanya langsung dapat dari alam kita ranting itu seharusnya membuat bonsai sama halnya kita membuat layang-layang ya istilah kata kita membuat rangkanya dulu kalau orang kan sudah benar nanti melayangnya pun terbangnya pun bagus tapi kalau layang-layang itu dibuat tanpa rangka atau ragangan yang tidak benar dia melayangnya pun tidak bagus gitu ternyata ya sebelum kita tonton tutorial ini jangan lupa subscribe like and comment-nya tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten saya Oke kita kasih maja yang satu ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua untuk kelanjutan karya seni membuat bonsai Oke dan ini lor dolor ini ini contoh ya ini bonsai sebelum kita ranting cabang tentunya kita akan membuat dulu ini dulu sebenarnya melengkuknya kesana kesana ya melengkuk ini asli tapi ini yang enggak enak ini kisah seret gini ini atau nanti seret nanti mau dibawa kemana nanti ya jelas kita untuk menemukan sesuatu bonsai yang betul-betul fenomenal betul-betul estetika kita tentunya awal-awal kita membuat rangka dulu jangan langsung kita tanam nanti kita tunggu cabangnya udah apa tunas banyak kita ranting itu nanti tidak tidak akan ketemu jadi ini kemarin ini satu seperti dulu ini saya kawat sini sampai sini 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 ini ini dia ke sini dan terus kita ikat begini Oke dan oke lor dolor kita ambil yang Merton dulu kita kawat dulu oke dan ini ada bayam oh bayam ini karena rumpuk sekali ini Rimbun sekali ini punya saya nih bingung saya mau menungkuk-nungkuk sampai sana sampai sana nah ini ada Merton kita lihat ini Merton ini sebelum saya bikin kita bersihin dulu untuk nanti mendapatkan sesuatu bonsai yang betul-betul fenomenal estetika pertama-tama sebenarnya kita tidak langsung tuh ya tuh ini ada apa ya jembul-jembulkan tidak kita bentuk dulu rangkanya oke ini banyak ini nanti kita potong yang lainnya kita tanam lagi kita proses kawatnya agak terlalu besar kawatnya agak panjang sedikit agar nanti kita masukkan ke tanah untuk penguat nanti kita meliuk-liuk biar tidak kawatnya tepulnya Oke kita potong eh gazelah kita lengkuk selamat menikmati oke lor-lor oke kita cek semuanya ini awal dasar untuk membuat bonsai agar bonsai kita nanti bagus kriteria dan tentunya banyak disukai penggemar atau seniman bonsai jadi sebelum kita ranting kita harus membuat apa itu rangka dulu oke ya seperti ini tentunya itu ada caranya yaitu jangan ngepir kalau bikin bikin apa ya bikin lengkuan jangan ngepir tentunya nah ini ini kesini kesini biasanya kita tidak paham kita langsung ngukur gini langsung kita lihat di kawat bikin contoh di kawat disini oke misalkan seperti ini ini juga bagus ini lihat kalau bisa jangan ngepir nanti kelihatannya kalau sudah jadi itu nampak ini buatan campur tangan jadi tidak seperti di alam estetikanya tidak masuk nanti jadi yang yang kita gambarkan seperti ini yang tentunya tidak ngepir oke nah ini misalkan seperti ini ini batang ini batang bawah akar ya silahkan setidaknya seperti ini oke ini tidak ngepir mesikipun yang atas ini agak seperti ngepir tapi yang jelas ini yang awal-awal ini nanti dalam zaman membayangkan ya ini ini pohon besar ini pohon besar ya kan oke ini sampan akan bisa melihat nanti betapa bagusnya bonsai kita oke sudah paham oke dan kayak gini lihat ini saya ini saya sudah saya mulai bikin terusan ya untuk ini pohon sanjang pohon wahong sanjang ya untuk terusan jangan tunggu besar sebab sanjang mudah patah jadi kita lengkuk kenapa kok bisa melihat mulai dari kecil mulai satu lidi sudah di lengkuk-lengkuk jadi kita nanti tidak terjebak nanti ya oh kita besarkan ternyata kita sulit untuk memproses cabang itu supaya meliuk-meliuk nanti sulit tidak seperti vigas oke dan ini lagi juga ada anting putri ini sebelum kita untuk membuat cabang-cabangnya ini supaya meliuk-liuk kalau kita nanti sudah besar ini bonsai sudah besar ini sangat ekstrim fenomenal banget kayaknya kayak ini ini alami ini alami yang saya cari kalau bikin bonsai itu gerak dasarnya dulu jadi tidak langsung kita cari batang kita bagi cabang kita cepruk-cepruk yang penting kayak kelihatan pohon beringin tidak yang jelas ini saya membuat proses batang dulu agar batangnya fenomenal bagus sekali nanti setelah percabangan itu nanti oke kita lihat lagi yang buganville bangkok ini ada buganville bangkok ini juga saya bikin liuk-liuk ini punya kawan sudah besar sebesar apa ya paha manusia tapi sekarang punya saya masih sebesar lengan sebab saya liuk-liuk macam ini kita putar-putar ini oke ini kita putar-putar detail ini buganville bangkok sebab kalau tidak nanti dari kecil seperti ini nanti susah untuk meliu-liuknya kita harus lebih sabar lagi ya tentunya oke ini cara meliu-liuknya hampir kayak ngebir tapi setelah di ujung ini toping dia larinya berlawanan kita lihat kita lihat oke kita lihat ini sudah berumur sekitar 3 tahun masih baru sebesar lengan kebab meliu-liuk oke dan ini ada lagi serot ini juga meliu-liuk kita lihat dari bawah ini meliu-liuk ini sini lihat dari sini ini ini sebesar apa ya juga hampir sebesar lengan ini lama sekali untuk mendapatkan liuan-liuan yang sangat ekstrim ini ini serot delur oke kita lihat ini cara meliu-liuknya oke mudah sekali dan ini si Anci kalau kalau sampai ingin cepat besar ini sampai liukkan ini ini pohon besar kita lihat sana pohon besar ini dari bawah ini pohon dulu biji saya menjulang menjulang ke atas sampai sini ini nah kita sudah liuk-liukkan disini nanti untuk dicangkok kenapa saya mengambil seperti ini nanti kalau sudah cangkok disini cepat besar kalau disi dia diliukkan di pohon pohon yang asli ini langsung besar ini dia akan cepat besar jadi kita tidak harus dipot nanti kita cangkok kalau sudah besar gitu ini sudah saya cangkok ini juga saya cangkok saya kawati agar mendapatkan liuan-liuan cepat besar oke ini caranya oke lusur dan ini sepertinya seperti ini ini kita liuk-liukkan seperti ini untuk awal mula dasar-dasar membuat bonsai ini rangka ragangan supaya nanti kalau bikin layang-layang bisa terbang oke dan ini si Anci oke meli-liuk semuanya oke ya seluruh sampai disini dulu perjumpaan kita untuk tutorial konsep awal atau pembikinan bonsai dasar-dasarnya mudah-mudahan kita semua bisa apa yang kita bikin tentunya menginginkan yang kriteria yang fenomena oke sampai disini dulu jangan lupa subscribe like and komen tombol loncengnya oke ketemu lagi assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih